Kegiatan Offshore Migas dalam operasinya memerlukan aneka jenis kapal. Di antaranya kapal untuk mengangkut kru atau kru boat. Kapal jenis ini memiliki ukuran bermacam-macam, ada yang kapasitasnya sampai dengan ratusan penumpang. Fungsinya untuk menghantar maupun menjemput kru chains alias pertukaran kru dari platform offshore. Kapal jenis kru boat ini terbuat dari aluminium dan mampu berlayar dengan cepat. Selain kapal kru boat, maka ada juga diperlukan kapal jenis AHTS. Kapal AHTS adalah Anchor Handling Tuck Supply. Kapal jenis ini memiliki fungsi untuk memindahkan jangkar bagi kapal besar maupun working barge alias tongkang kerja. Kapal ini juga memiliki kemampuan untuk tuck atau menarik. Baik itu menarik tongkang bermuatan maupun untuk menarik rig offshore. Fungsi lainnya adalah untuk supply. Ini karena ada space di bagian belakang kapal untuk memuat kontainer ataupun aneka barang yang harus dibawa, baik dari darat ke platform offshore maupun sebaliknya. Kelemahan kapal jenis ini adalah tidak mampu berlayar secara cepat. Generasi terbaru dari kapal penunjang offshore adalah jenis PSV alias platform supply vessel. Kapal jenis ini memiliki keunggulan tersendiri. Karena selain berkecepatan tinggi, maka memiliki kemampuan membawa barang juga layaknya kapal jenis AHTS. Bahkan ada yang memiliki winch juga untuk melakukan fungsi menarik alias tugging. Namun tidak bisa untuk melakukan anchoring alias mengangkat dan memindahkan jangkar kapal. Ini karena kapal jenis PSV terbuat dari aluminium. Terima kasih telah menonton!